Intro Ananda, silahkan saksikan video berikut ini Halo Ananda, jumpa lagi dengan Serian Kali ini kita akan belajar pada bab ke-7 Yaitu bercerita tentang bagaimana menelah teks biografi Ananda sekalian, hari ini kita berada di pustaka Seperti yang kita tahu, di Pekanbaru ini ada pustaka yang besar Pustaka Suman HS Lalu ada juga pustaka Kota Pekanbaru Dan hari ini Serian berada di Pustaka Dharma Yudha Di pustaka ini akan ada banyak buku-buku biografi Nah, seperti apa buku-buku biografinya? Nah, ini dia Di tangan Serian hari ini ada 3 buku Ini sebagai contoh konkret dari buku biografi dan autobiografi Pertama, ada buku dari Sir Alex Ferguson Di mana beliau adalah seorang pelatih legendaris dari Manchester United Main sepak bola, lalu menjadi pelatih Nah, ini mungkin yang suka sepak bola tahu betul siapa itu Namanya Alex Ferguson Nah, ini salah satu contohnya Dia bercerita tentang Alex Ferguson Lalu ada namanya Bapak Kuralitas Gita Beliau adalah presiden juga Namanya adalah IAI Haji Abu Rahman Wahir Atau lebih akrab di telinga Kita panggil dengan nama Bustur Nah, Bustur ini juga dipuat oleh yang namanya Greg Burton Sebagai salah satu buku biografi Nah, ini salah satu buku Lalu ada juga biografi yang menangkan Nobel Prize dari Malala Malala ini seperti kita tahu Dia adalah aktivis perempuan Dari negara timur tengah sana Yang bercerita tentang perlawanan-perlawanan terhadap otoritarian Diktatorian Nah, ini adalah salah satu buku juga yang perlu dibaca Nah, tiga buku ini merangkum kisah hidup mereka Nah, ini yang kita sebut sebagai biografi Ananda, biografi itu menurut Kapus Besar Bahasa Indonesia Adalah buku atau kisah yang ditulis mengenai kisah hidup seseorang Ya, jadi kita membahas kisah hidup seseorang Itu namanya biografi Lalu kalau bukunya itu ditulis oleh orang lain Itu namanya biografi Tapi kalau serian menulis diri-serian sendiri Atau Ferguson atau Gustur menulis dirinya sendiri Itu namanya autobiografi Menulis kisah sendiri dalam bentuk buku Nah, lantas apa-apa saja yang ada di dalam biografi itu Ketika kita memunculkan sebuah tokoh Maka tokoh tersebut kita mulai dengan lima pertanyaan Enam pertanyaan yaitu 5W plus 1H Itu dalam bahasa Inggris Tapi dalam bahasa Inggris ada namanya Adik Simba Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana Nah, siapa, apa, dimana, kapan, mengapa Segala sesuatu tentang tokoh tersebut harus terangkum Di dalam buku yang serian disebutkan tadi Seperti itu Ananda, di dalam contoh buku Gustur ini Oke, Haji Abdurrahman Wahid ini Kita bisa lihat bagaimana pola yang pertama menyajikan biografi Nah, pada pertemuan kali ini yaitu alur Alur yang digunakan apakah maju kah, apakah mundur, apa campuran Artinya alur ini bagaimana dia memulai sebuah cerita Dari setting latar waktunya Dia maju ke depan dari hari ini menuju ke masa yang akan datang Atau dia kembali ke masa lampau Mengulang dari masa kecil Gustur Mengulang dari Gustur baru lahir Sampai pada akhirnya Gustur saat ini Ini kalau cerita walaupun Gustur sudah meninggal Nah, ini kita berbicara tentang bagaimana alur Atau dia mencampur keduanya Kadang dia maju, kadang dia mundur Nah, ini kita sebut sebagai alur campuran Kemudian, yang kedua ada namanya sudut pandang Atau point of view Bagaimana ketika seorang penulis membuat sebuah cerita Supaya orang yang membacanya bisa melihat dari sudut pandangnya Yang pertama, ada POV-nya orang pertama pelaku utama Dan orang pertama pelaku sampingan Lalu yang ketiga, orang ketiga mahatau Dan ketiga pengamat Nah, Ananda yang kita baca sekarang adalah orang pertama dan orang ketiga saja Karena inilah yang kita kaji hari ini Yang pertama adalah, kalau pertama dia bercerita tentang aku Nah, aku ini biasanya bercerita tentang autobiografi Autobiografi ini dia menceritakan aku, aku, aku Tapi ketika kita menceritakan kudur dengan kata dia Maka itu muncullah dia sudut pandang orang ketiga Nah, ini melalui sudut pandang Lalu, Ananda yang ketiga adalah Bagaimana dia memasuki gaya penceritaannya Gaya penceritaan ini seperti apa? Apakah dia berbentuk tulisan, naratif Naratif ini merupakan cerita, narasi-narasi Atau deskriptif, penggambaran, penggambaran Atau ekspositif, dia pengaparan-pengaparan Nah, ini harus kita mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dari tulisan biografi tersebut Ya, Anda harus jelaskan itu Dari kalimat-kalimat yang dibaca ini mengarah ke mana? Ini mengarah ke narasi Cerita, ini mengarah kegambaran-penggambaran Situasi Atau mengarah kepada pengaparan Terima kasih Ananda yang keempat adalah fokus penceritaan Contoh, di dalam buku gusul ini dia akan mencerita Di mana yang mau diambil Kisah sukses di bagian mana Apakah ketika kecil dia masih susah Atau ketika dia mengalami kebutuhan Atau apakah ketika Ketika dia menjadi presiden Nah, mana bagian-bagian yang ingin diambil dari buku biografi ini Sehingga pembaca tertarik Maka, ada biografi yang tidak semua kisah hidupnya ada di dalam ini Ada hanya sepenggal bagian sukses Atau sepenggal bagian kisah bilu Dicampur dengan sukses Nah, itu fokusnya Jadi, dalam biografi itu ada fokus Mau bercerita tentang apa Ya, itu dia Lalu, ananda yang terakhir adalah bentuk tulisan Kita bisa buka buku ini Bentuk tulisannya apa Apakah ini masuk kepada bentuk non-fiksi atau fiksi Ingat, biografi itu adalah Basicnya adalah sesuatu yang nyata Maka, kita masukkan dia kepada buku teks non-fiksi Atau biografi non-fiksi Apakah ada biografi fiksi? Ada ketika biografi itu dijadikan sebuah cerita lagi Di dalam bentuk novel Maka, namanya novel biografi Contoh, kita buat cerita tentang hamka misalnya Maka, bagaimana hamka menjalani kisah-kisahnya Dibuat menjadi fiksi Nah, itu bisa Nah, apalagi siapa misalnya Ada tokoh-tokoh lain yang menarik dijadikan fiksi Misalnya seperti itu Nah, itu kita masukkan biografi fiksi Secara keseluruhan, lima pola penyajian dan bentuk tadi Menjadi bagian penting untuk pembelajaran kita hari ini Mudah-mudahan Anda mengerti dan paham apa yang termaksud Dengan buku biografi Dengan teks biografi Dengan autobiografi Dengan keteladanan Yaitu sifat yang bisa ditiru oleh orang lain Lalu keistimewaan sifat yang sulit untuk ditiru oleh orang lain Tetapi sangat bagus dan kesuksesan Terpikir itu saja pertemuan kita hari ini Selamat belajar Kembalilah ke pustaka Buka mata kalian Bahwa banyak buku biografi di sana Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa